Hai kebu titik air ya iya senang berjumpa ibu nih di Belanda langsung ini bu jadi di kalangan pencinta musik Indonesia orang yang suka darah puspita hanya tahu darah puspita itu ada empat empat orang dan yang dua di Belanda tapi di Belanda itu kayak apa itu orang nggak tahu sekarang kita bisa ketemu lagi nah ini mungkin pertanyaan orang kepingin tahu ya saya mewakili orang yang ingin tahu mengenai darah puspita pertamanya kan memang namanya katanya nirma puspita ya nirma puspita diganti irama puspita nirma kemudian irama ya baru darah puspita Oke nah nah kemudian sudah juga terungkap di apa di dalam beberapa kisah bahwa anak-anak yang tadinya pakai nama nirma puspita atau irama puspita itu kan ketemu kus bersaudara itu sebenarnya yang punya ide ke hotel nemuin anak-anak kus bersaudara siapa lupa ya lupa ya tapi tujuannya juga tanda tangan gitu ya ya kita pengen terkenal kayak kus bersaudara itu oke kru nya kus bersaudara itu terus mak yang bisa diingat saat itu ketemu kus bersaudaranya tahu saya nggak ingat udah lupa ya iya nggak ingat semua sekali aku ingatnya cuman sudah di Jakarta tapi mengapa kok bisa dari anak Surabaya Jawa Timur terus kemudian ke Jakarta ya soalnya kan kusnya main di Surabaya terus saya kan sudah mendirikan ini band ini teruskan cita-cita saya aduh kepengen terkenal tapi nekat sekali ya ya nekat memang kok berani ya nekat ya soalnya kus bilang kalau pengen terkenal jangan tinggal di Surabaya harus ke Jakarta gitu nah yang pertama nekat kita harus ke Jakarta saya yang lain-lainnya mau Nurut 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 semua Jakarta saya nggak tahu mau tidur mana nggak tahu Oh gitu habis itu terus ya pertamanya tidur di itu Budi Oh gitu masih ada nginep di Budi tapi ya lama-lama Pak di kontak sama keluarga apa ya jangan ini ngapain ini anak-anak ini disini Oh suruh pulang mungkin malah tapi akhirnya pulang nggak itu aku pulang nggak itu ya ya nggak mau kita nggak mau pulang pindah tempat lain Oke tapi itu hanya nekat disaat itu kan istilahnya umur-umur umur belum ada 20 dan masih masih sekolah iya Oh enggak saya sih saya udah selesai udah selesai saya yang belum tulis dan Ani Kusuma itu ya yang belum tulis makanya dia belum belum selesai sekolah kok juga nekat tapi dia kembalikan ya seluruh ikut ujian itu ya terus ganti di Tihamsah itu oke itu nah kemudian yang di Jakarta latihannya dimana kita latihannya yaitu ikut kos itu di rumahnya latihan-gantian bareng suka di main nah ini yang menarik kan di lagu ada lagunya kus bersaudara yang tinggalkan aku sendiri Oh ya 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 itu kus bersaudara malah enggak punya rekamannya lo kok aneh jadi yang nyanyi yang nyanyiin kan aku darah kuspitar itu tulisannya yuk kuswayo yuk bahannya iya 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 itu gimana ceritanya bisa bawain lupa juga ya kok kita kita bawain itu apa kita dikasih apa gitu terus kita bawain masa dia nggak ada nggak ada kalau secara resminya nggak cuma ada informasi sih memang dulu pernah direkam cuma rekamannya entah kemana Oh ya itu mungkin dikasih ke kita soalnya kita kan juga dikasih dikasih juga sama titik puspa ya lagu-lagu ya Iya jadi anak-anak pus bersaudara itu dulu juga seperti apa sih keakrapannya ya kayak saudara-saudara kita sih yang paling diingat siapa ya Mas Tony ya Mas Tony itu gimana Mas Tony tapi lama-lama mereka gini kan kalau kalau sudah terkenal jangan ngalahin kita bercanda wangin ya bercanda tapi bener-bener itu kalau tahun 68 kalau pollingnya di majalah aktuil itu darah puspita nomor satu pernah main sama-sama di Senayan di Senayan dan disini pernah denger tuh pernah dan juga di Semarang pernah main ada malam kus bersaudara dan darah puspita itu saya ingin tahu kalau kita ingin tahu waktu main misalnya di daerah sama kus bersaudara itu berangkatnya bareng-bareng apa gimana naik apa kereta api atau apa dulu biasanya kalau dilihat dari fotonya ada itu malam kus bersaudara saya ingetnya di Senayan Senayan ya di Senayan itu kita main bersama terus kita dapat sambutan dan kus bersaudara enggak ya saya itu aku sampai kita enggak enggak enak juga ya enggak enak ya kalau keluar kota saya enggak tahu saya kita main saya kira sama band lain Nah ibu kan pimpinan darah puspita nih pimpinan darah puspita kan butiti air ini nah dulu kan belum ada juga manajer kayak zaman sekarang enggak ada nah misalnya saya ingin kita ingin tahu misalnya dulu itu orang pingin nanggap pingin ngundang darah puspita dulu ibu minta apa aja misal dijemput atau gimana iya itu gini saya waktu kita sudah terkenal saya serahkan titi hamsa Oh begitu jadi kalau ada orang orang minta titi hamsa yang keluar Oh begitu dia bisa ya dia bisa bisa bisnis Oh gitu saya nggak bisa jadi dia bisa minta berapa minta gini-gini gini-gini tapi ya kalau naik kendaraannya biasanya naik apa kalau jauh naik pesawat tapi kalau deket-deket yang naik mobil mobil mobilnya harus panitia yang disediakan ya Iya disediakan gitu nah bareng-bareng penyanyi ya satu bis besar gitu Oh gitu Nah itu yang mungkin masih ingat show-show di kota kecil tuh kayak mana Madiun Madiun Magelang Magelang pernah ya pernah semua mana-mana habis ya sudah Purwakerto juga ya pernah pernah Jogja dimana dulu tuh kita pulang dari Indonesia 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 semua kota-kota kecil nah ya ada yang tapi enggak pernah ada rusuh gitu ya Hai ada rusuh maksudnya ini kita iya penontonnya tertip-tertip di tertip cuman saya dengeru kadang-kadang pengen masuk nggak punya uang gitu loh sampai saya masih ingat saya ya tapi memang terharu bener kalau saya inget-inget itu bener terharu kayak di malam gitu ya kita dikawal polisi padahal tadinya kan bukan apa-apa ya bukan siapa-siapa gitu Iya itu tuh terus kalau saya sih enggak gila hormat orangnya saya di hotel ditungguin penggemar minta tanah tangan ya Aduh dimasuk-masukin di di pintu di bawah pintu iya apalagi semuanya perempuan-perempuan ya di cowok-cowok laki-laki juga pada seneng gangguin mungkin ya digangguin kirimi surat gitu ya iya 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 nah eh mungkin ini juga pertanyaan kan saya sebelum formasi yang terkenal empat orang ini ada Ani Kusuma ya Iya kenapa keluar ya karena ada titik hamsah listnya sudah kembali jadi nggak ada posisi mungkin ya ribut ya sama titik hamsah Oh gitu gitu terus dia mundur kan dia bikin beach girls ya iya iya nah sebetulnya kan ke darah Puspita itu juga main bersama pus-bersudara di malam yang dimana kemudian pus-bersudara ditangkep deh Oh Oh iya yaitu itu zaman dulu itu ya dia ditangkep tapi kita enggak tapi kita harus datang harus lapor juga ya lapornya dulu kayak apa sih di keduduk apa tuh kejaksaan yang lapor dulu siapa ya kita sendiri mesti ke empat semua harus di interview terus kalau main enggak beli goyang gini harus semak diem aja gitu ya terus ada dijaga situ polisi-polisi ini kalau fungsinya nggak ngeliat kita kalau ke Bangkok itu gimana kita di naik klub ya mainnya seneng juga disitu tapi ya di naik tapi apa yang pulang dari pangkok itu yang kemudian apa tambah percaya tambah ini tambah terkenal kita pulang-pulang dari itu soalnya kita berapa bulan tiga bulan kalau nggak salah terus pulang-pulang kita main sama Blue Diamond Diamond kebetulan dateng ya itu mulai terkenal 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 setelah itu saat itu duitnya buat apa sih ya itu saya dibilang kita ini masih muda nggak ngerti apa-apa kan sebelumnya kalau kita seperti kursus saudara masukin bank kita nggak nggak ngerti dititipin orang nah ada empat piringan hitam darah busbita itu yang pertama lagunya kan kalem-kalem Oh Surabaya burung kakak tua yang kedua mulai urat-urat kok bisa begitu ya ikut zaman toh ikut zaman ya ikut zaman tapi enggak ada loh yang ben yang teriak-teriak yang berani-berani padahal perempuan ya kita hanya ikut zaman itu dulu dia ada yang ini ini nggak pantas gitu ya tahu saya diolog-ologin kesetanan kesetanan kalau didengar sampai sekarang aja orang masih kaget lagi tahun 60 pertengahan iya 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 nah kemudian saya nggak akan bicara yang ke Eropa dulu ya setelah pulang itu kan bikin apa di-di-di show di keliling Indonesia itu show nya bagaimana seneng selalu sukses kita selalu sukses ya show out ya ya sukses kali apalagi saya masih inget di Makassar itu sukses sekali padahal kitanya ya ya sedikit terribut gara-gara panitianya tapi kalau show tuh lain penontonnya buahnya penuh sekali dan lagi lain waktu main kita nggak inget apa-apa lah ingetnya main gitu dan mungkin penonton di Indonesia jumlahnya lebih banyak daripada kalau di Eropa ini kan mungkin Mas Mak di Barbar aja ya ya di Eropa kita mainnya paling-paling kan di desko gitu kan kalau di Indonesia kalau disalahkan ya konser ya di stadion ya stadion seneng kan saya sih seneng main di Indonesia sebetulnya oh gitu disini kan lebih berat nah kemudian ini dulu setelah darah pusbita yang formasi ini harus bubar kan Ibu bikin min plus juga ya 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 Nah min plus tuh apa yang bisa bisa diceritakan dari min plus ya ya saya sih kurang seneng sebetulnya tapi ya tapi ya pengen terus ya Nah gimana masih pengen terusin tapi itu albumnya cukup dicari orang iya ya Nah setelah min plus tuh juga ada rekaman-rekaman misalnya kayak si tompel gitu Oh itu titik hamsa itu Oh bukan ya bukan bukan saya titik hamsa akan anak ada rapta Oh gitu itu titik hamsa nah oke saya kembali ke 60 60-an ketika darah pusbita harus apa itu mulai terkenal dan sering juga main ke luar negeri masih lokalan lah Singapur gitu Iya sering juga ya Singapur Malaysia Hai pernah main di situ dan itu sama artis-artis Indonesia juga yang lainnya kadang-kadang nah kalau kalau main ke Singapur itu tetap bawa alat sendiri bawa sendiri ya kalau ibu khusus ke gitar nih pakai efek apa biasanya ya dulu waktu kita belum Hai ya efeknya yang biasa biasa saya dulu kan pakai tone bander dulu namanya tone bander ya tone bander Wow gitu bahwa pedal itu oke sekarang sih lain lagi ya sekarang nggak pakai yang model yang digital itu saya ada masih saya waktu main di sini kan saya masih main di sini sama temen-temen beli itu juga tapi ya main di sini ya buat orang-orang kawin gitu tapi ya ruangannya besar juga ya senang juga lah ya Nah kalau kemudian tahun 68 pertengahan yang ke Eropa itu ya itu sebetulnya memang untuk selama itu tiga sampai hampir tiga setengah tahun Iya lama ya ya kontraknya sih nggak tahu saya lupa ya kalau sudah main sih senang aja ya kita akan senang main apalagi di Belanda akan main di pasar-pasar malam itu pernah juga di dan nasi semai di pasar malam tongkong hari itu ya tonton pernah juga Hai kemudian mau yang sempat juga di Inggris juga mainnya ya di England ya di London Liverpool di Liverpool Oh pasti apa ya karena anak-anak darah pus bintang mengidolakan The Beatles iya ya rambutnya kan gini semua bilangnya The Beatles Girls dan kesampaian main di Liverpool ya iya iya soalnya kita manajer kenal manajer orang England orang London terus kita dibawa ke sana dan enggak nyangka juga ya ya enggak nyangka sampai sana-sana ya kita tadinya kan yang ngontrak kita orang Jerman nah di Eropa emang sih kebanyakan kan main top 40an lagu-lagu yang saatnya atau apa yang yang terkenal kita latihan cara ngikutinya gimana ya lihat kita kan juga seneng hard rock ya makanya kita kan enggak cuman top 40 cuman ya seneng yang Andrew musik heavy sound itu ya kita seneng juga disitu Hai makanya kan kita main itu-itu juga Black Sabbath dan sampai itu juri akhirnya itu juga itu latihannya gimana Hai kita dulu kok latihan kok boleh ya di rumah kita sewa rumah lho di di suwole Oh di suwole ya Iya jadi sewa rumah untuk khusus untuk latihan Iya enggak enggak oh rumah tinggalan latihan kok enggak apa-apa dulu berisi tangga makanya kok dukau boleh ya saya aneh kok boleh terus kita pindah di London latihan waduh ditegur di silon enggak boleh tapi di Belanda kok boleh saya masih ingat gitu padahal tiap hari uh lu itu kok uvenan ya latihan maksud saya nah kalau bicara kita akan itu pakai vendor itu kenapa pakai vendor itu enggak pernah kayaknya enggak pernah ganti enggak soalnya enak eh dipakainya enak dipakainya di tangan juga enggak sakit kalau yang lain-lain kan kayak sering kalau pulis tuh katanya kitanya selain sering sering gantinya juga karena sering hilang tuh sering dituri katanya saya pokoknya pakai ini enak enggak jadi enggak mau ganti ya kalau rekaman pakai vendor ini enggak atau pakai alat yang disediakan pakai ini kita sendiri semuanya pakai ini sendiri ya enak dipakai soalnya nah yang rekaman di England itu di Inggris yang di CBS Hai apa yang bisa diingat dari situ Hai apa ya itu juga ditolong juga ada yang yang pianis ya saya inget itu siapa yang kasih lagu itu enggak tahu namanya tapi ya kan Ibu sebelumnya kan pernah rekaman darah puspita pernah rekaman di Indonesia itu beda sekali enggak sih dengan di Inggris ya beda di belanda juga rekaman ya ininya yang lebih modern ya alat-alatnya itu nah dulu kan darah puspita itu setidaknya tiga LP tiga piringan hitam dengan mesra record Iya dengan produsernya Pak diktamimi ada kenangan dengan Pak diktamimi kalau saya enggak enggak spesial ya enggak 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 lupa kalau yang bisa diingat dari rekaman rekaman itu dulu gimana sering salah bagaimana pasti itu ingetnya kalau malem tengah malam rekamannya harus malam-malam ya biar sepi mungkin terus ngantuk-ngantuk masih inget saya itu Hai enggak siang hari kalau rekaman malam mungkin disini juga gitu enggak tahu lupa tapi dulu enggak sih di sini di sini kasih yang terus itu dapat royaltinya enggak piringan hitam langsung enggak inget ada di rumah itu darah puspita kan darah puspita mengeluarkan piringan hitam ya Iya di rumah punya pelayarnya enggak waktu dulu gitu mungkin malah enggak punya enggak punya enggak punya tapi senang juga ya Hai harusnya jangan ya kita waktu pulang tuh bikin lagi gitu loh harusnya Hai sekali lagi tapi ya gimana ya kalau satu sudah enggak mau ya iya iya nah ke kembali ke materi lagu ya itu yang mungkin paling berkesan di ibu lagu yang diciptakan ini Hai ciptaan sendiri ciptaan saya sendiri sih nggak banyak sih ya yang mengesankan ya Surabaya itu ya paling mengesankan Kenapa kalau bawain Surabaya dulu semua orang semua orang tahu ya terus karena kita baru di Senayan tuh bawain itu orang-orang pada nangis Oh ya soalnya tiga tahun enggak ketemu tau terus denger lagu dari Surabaya tuh ya itu lagu satu itu yang di Senayan tuh ada dokumentasi rekamnya dan ibu itu main intronya itu pakai seperti apa ya seperti kayak suling Sunda gitu Iya ya 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 dan kenapa dapat ide dari mana ya sendiri aja waktu itu kita bikin ngalu kita kita bikin aja lain gitu aransmennya dulu jadi enggak sama kayak yang di plat itu terus ya mikir-mikir sendiri gini aja lah gitu nah ibu ini sekarang kan sudah lama bermukim di Belanda dan mungkin sering ketemu juga dengan orang Belanda yang dulu pernah nonton Iya sering-sering ketemu orang tua-tua itu pada dulu pernah nonton dia bilang oh saya dulu lihat disini saya datang sini gitu saya ketemu ya kita panggilnya Om Tante sering kok ketemu ternyata dulu penonton juga masih kenal kita lah kalau di Indonesia Indonesia mungkin orang sudah ini ya udah enggak 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 pernah main di ini di Kalimantan Pernah tapi saya nama main plus kalau nggak salah sama main plus ya Kalimantan Bali juga pernah ya Bali di luar malah main di alam terbuka gitu ya mungkin nggak sekali ya di Bali ya sering-sering di Bali nah yang juga kepingin tahu nih jadi kembali lagi ke apa tahun 60 ketika masih di tanah air itu kalau home base-nya dimana di markasnya dimana karena sering terima job gitu apa di Surabaya di Jakarta 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 di Jalan Bonang tahu enggak Subronto Laras pernah denger ya rumahnya dia oh begitu ya mungkin baru pulang besok berangkat lagi gitu ya 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 gitu aja sudah terkenal rumahnya di situ tahu jadi orang-orang kalau minta kita ya datang ke situ ini aja sering pergilah Hai lah itu kan bapaknya Subronto Laras kan ikut kita dulu oke ke Eropa yang kemudian digantikan Pak Handi ya kita hasilnya kusiasnya akan dia enggak bisa apa-apa cuma ngawal saatnya diganti sama Pak Handi ya itu mah tapi boleh sama Pak Tony boleh yang kirim surat ya Bu Hai sampai dulu saya siapa ya soalnya kita bilang manajer kita ini kita nggak bisa nih Om ini sudah tua nggak ngerti apa-apa kalau Mas Adi bisa rusak-rusak bikin betul ya akhirnya boleh dan dia juga setuju dia pulang nah ini mungkin terakhir ya darah buspita ini wawancara dilakukan 40 tahun setelah darah buspita itu selesai kita enggak bicara darah buspita min plus ya tapi darah buspita titik AR lis air titik hamsah juga susi nandar itu kan selesai Mart 72 dan ini wawancara 2012-40 tahun apa yang apa ya ibu itu seorang apa perasaan ibu sebagai seorang bekas darah buspita gitu ya saya sih biasa aja nggak 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 ada apa rasa bangga atau apa enggak saya biasa aja tapi bahwa itu sudah berlalu begitu lama iya cuman kadang-kadang inget gitu ya dulu-dulu terjadi Oh gitu aku main kalau saya lihat seperti ya kayak Michael Jackson sambutannya di kulit siapa saya pikir saya sendiri dulu juga ngalamin gitu-gitu masih gadis ya dulu saya juga ngalamin gitu-gitu ada perasaan tapi saya enggak ada perasaan ada orang yang tersombong bekas darah buspita sombong saya sih enggak oke tidak perlu seperti itu enggak perlu oke terima kasih bu titik ya semoga bermanfaat dan terima terima kasih sampai ketemu lagi toh kemengkapkan semoga ini menjadi informasi yang berguna untuk pecinta musik Indonesia terima kasih oke